Di aplikasi ini, saya telah mendapatkan income yang dulu saja ini bisa digunakan untuk keperluan seri riset saya. Nah, di sini saya akan terangkan aplikasi apa sih dan gimana caranya untuk mendapatkan income-nya. Nah, di sini saya akan terangkan dan saya akan langsung record kamera api saya tapi dulu. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk kalian yang belum mempunyai aplikasi Neobank, silakan kalian klik saja link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Dan untuk kalian yang downloadnya lewat Google Play Store, saya pastikan kalian tidak akan menerima uang ataupun menerima bonus dari aplikasi ini. Nah, untuk kalian yang daftarnya itu lewat link yang sudah saya sediakan, kalian akan berkesempatan untuk mendapatkan puluhan ribu sampai ratusan ribu. Nah, saya di sini, saya telah mendapatkan di angka 20 ribu. Nah, di sini untuk kalian yang selesai untuk mendownload aplikasinya, usahakan kalian untuk deposit di aplikasi Neobank guys. Nah, untuk deposit di aplikasi Neobank dan setelah kalian deposit, untuk depositnya itu minimal 100 ribu. Dan kalian ini bisa di, apa ya, 100 ribu ya guys. Untuk kalian yang sudah menerima depositan 100 ribu di aplikasi Neobank, silakan kalian scroll ke bawah. Eh, sorry, silakan kalian klik yang deposito di sini. Nah, di sini kalian akan menerima hadiah 20 ribu rupiah saat kalian, saat kalian membuka, apa ya, saat kalian membeli produk deposito pertama kalian. Dan saran saya, kalian itu ambil yang 7 hari aja guys, 7 hari biar kalian cepat untuk menerima hadiahnya. Nah, silakan kalian klik buka di sini. Nah, kalian juga akan mendapatkan 105, walaupun 105, ini apa ya, ini uang ya guys, walaupun 105, ini 105 perak. Nah, kalian klik yang buka sekarang di sini, buka sekarang untuk membelinya. Nah, setelah membelinya, itu kalian akan disuruh untuk klaim bonus di menu reward di sini. Nah, di sini ada bonus kalian yang perlu kalian klaim untuk kalian yang sudah mendapatkan bonus. Dan untuk kalian yang sudah membeli produk deposito. Dan untuk saran saya sih, kalian wajib banget untuk mengambil deposito yang 7 hari aja, biar kalian cepat untuk mengambil uangnya. Dan jangan sampai lebih dari 7 hari untuk kalian yang tidak mempunyai uang, ya, uang tabungan ya. Nah, kalau kalian yang mempunyai uang lebih, silakan kalian ambil saja yang 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ini juga nggak apa-apa. Dan untuk kalian yang tidak mempunyai uang lebih, saran saya sih, kalian ambil yang 7 hari aja, biar kalian bisa tarik uangnya itu dalam waktu 7 hari. Nah, di sini, saya sendiri telah melakukan pembelian deposito, dan saya mengambil di 3 bulan. Dan saat saya membutuhkan uang ini, saya tidak bisa mengambilnya, karena saya membelinya di 3 bulan, kelamaan ya guys. Dan kalau kalian mengambil waktu 7 hari, itu kalian akan, apa ya, ya, waktunya pendek banget untuk mengambil uangnya, itu pendek banget. Nah, walaupun estimasi bunganya itu gedean yang lebih lama, kalian wajib banget untuk memakai yang 7 hari aja guys, biar kalian mendapatkan income juga, eh, sorry, mendapatkan bonus juga dari sini. Dan untuk kalian, pengguna baru, ini bonus pengguna baru guys, bonus pengguna baru, bayar kuris aja, kalian juga bisa mendapatkan uang, bayar kuris. Nah, ini bayar kuris, sebentar. Nah, coba sebentar. Nah, ini untuk pengguna baru ya guys. Nah, untuk pengguna baru, kalian bisa top up e-wallet, kalian ada potongan 500-2 ribu, di sini pembayaran takian, juga potongan-potongan. Nah, di sini sudah tidak ada, ya, sudah tidak ada untuk hadiahnya, yang baris, biar pakai kuris itu. Nah, mungkin untuk informasi kalian sudah cukup, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di selanjutnya.